Keajaiban Negeri Eseri 5 dari 10 pendekar 4 alis jilid 7 tamat. Setiap kali Hui Tian Giyok Hao muncul, engkau selalu berada di sekitarnya, sebaliknya si Jenggot Biru jelas tidak pernah meninggalkan tempat ini, Giyok Hui tidak menyangkal. Kau tahu Loh Set Pei berada di tangan si Jenggot Biru, maka kau suruh Tan Cingcing menghasut lihi agar membawa lari Loh Set Pei, lalu kau gunakan Pui Giyok Hui yang sebagai umpan untuk memancing diriku, kau peralat pula lihi untuk memancing kah laksan, akhirnya kau gunakan si Jenggot Biru sebagai tumba dan mati bagimu. Dengan sendirinya segenap harta benda milik mereka juga akan berubah menjadi milikmu, tentunya kau tahu biayaku cukup besar, aku perlu memiara perempuan yang tidak sedikit jumlahnya. Perempuan kan makhluk pemakai uang, lebih-lebih perempuan yang pintar dan cantik, ya, beberapa perempuanmu ini memang sangat pintar, kata Xiao Hong. Tapi dalam pandanganmu mereka tidak lebih hanya, hanya sekawanan anjing betina belaka, tukas Giyok Hui. Apapun juga, bahwa sekaligus engkau dapat memperalat perempuan sebanyak ini, kepandaianmu memang sangat hebat, cuma sayang, cuma sayang akhirnya aku telah dibikin celaka oleh seorang perempuan, kembali Giyok Hui memotong ucapannya. Tapi yang benar-benar membuat celaka dirimu bukanlah Pui Giyok Hui yang, habis siapa kalau bukan dia tancing-cing, ucap Xiao Hong. Pui Giyok Hui melengat, dia, hanya dia saja yang dapat membuat celaka dirimu, sebab hanya kepadanya kau benar-benar mencintainya, jika bukan lantaran dia. Mana bisa kau bocorkan rahasia sebanyak itu Giyok Hui menjadi bungkam, meski tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, tapi jelas kelihatan dia sedang menahan gejolak perasaan sendiri. Justru lantaran ada setitik perasaanmu yang murni, maka aku pun akan memberi kesempatan padamu, kata Xiao Hong pula. Kesempatan apa tanya Giyok Hui? Terhadap orang semacam dirimu mestinya tidak perlu bicara tentang moral dan etika orang kangung segala, kata Xiao Hong. Di sini kami berempat, jika kami turun tangan bersama, dalam sekejap saja kau pasti akan mampus, Giyok Hui tidak menyangkal. Tapi sekarang aku hendak memberi kesempatan padamu untuk suatu pertarungan yang adil, antara aku dan engkau tanya Giyok Hui. Betul, kau dan aku, satu lawan satu. Jika aku menang, lantas bagaimana tujuh bila kau kalahkan diriku, aku mati dan kau pergi, segera Pui Giyok Hui beralih pandang kepada SWE Hon Sem Ye U. Dengan dingin Koh Song Sian Sing lantas berkata, jika kau menang, dia mati dan kau pergi, cukup disepakati dengan perjanjian ini Giyok Hui menegas. Ya, pasti takkan menyesal, sahut Xiao Hong. Mendadak Pui Giyok Hui tertawa, katanya, ku tahu apa sebabnya engkau berbuat demikian, oh, kau tahu heran juga Xiao Hong. Sebab kau ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri, kata Giyok Hui. Xiao Hong tidak menyangkal. Pui Giyok Hui tersenyum, katanya pula, tapi kau keliru, aku memang sering berbual keliru, untung sekali tempo aku pun dapat berbuat tepat, tapi sekali ini kembali kau salah lagi, bahkan kesalahan yang besar, oh, Xiao Hong melengat. Sebab tidak dapat kau kalahkan diriku, asalku turun tangan, tidak perlu disangsikan lagi kau pasti mati, Xiao Hong jadi tertawa juga. Kungfumu sudah dapat ku selami dengan jelas, kata Giyok Hui pula. Ilmu jarimu yang sakti itu sama sekali tiada gunanya untuk menghadapi diriku, sebaliknya ada caraku yang khas untuk mengatasi dirimu, Xiao Hong mendengarkan dengan tersenyum. Mendadak Giyok Hui membalik tubuh, waktu dia berpaling kembali, tangannya sudah bertambah dengan memakai sarung tangan yang berwarna perak mengkilat. Pada sarung tangannya itu selain terpasang jarum lembut yang berujung mengayal, juga terdapat benda tajam serupa cakar. Inilah senjata yang khusus ku latih untuk menghadapi dirimu, tutur Pui Giyok Hui, asalkan jarimu menyentuhnya, tidak lebih dari tiga langkah kau pasti akan menggeletak dan binasa, dapatkah aku tidak menyentuhnya ujar Xiao Hong dengan tertawa. Tidak bisa, sahut Giyok Hui. Lalu sambungnya dengan perlahan, menggunakan jari untuk menjepit senjata lawan adalah kebiasaanmu yang khas, kebiasaan bertahun-tahun seketika tak mungkin berubah, lebih-lebih pada saat menghadapi serangan maut ku jamin kau pasti akan mendapat serangan maut terus-menerus. Xiao Hong memandang sarung tangan terak yang mengkilat itu, akhirnya ia menghela nafas, ucapnya. Wah, tampaknya aku seperti pasti akan mati, memangnya kau pasti akan mati, suara Pui Giyok Hui dan sikapnya penuh rasa mantap. Pertarungan di antara jago kelas tinggi, kemantapan dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri adalah segi yang paling penting. Senyuman lenyap dari wajah Liu Xiaohong. Pada saat itulah Pui Giyok Hui lantas menyerang. Sinar perak gemerdat menyilaukan pandangan Xiaohong. Sungguh serangan aneh, hampir tertutup setiap gerakan Liu Xiaohong oleh serangan Pui Giyok Hui itu, apalagi ruangan ini tidak terlalu longgar, hampir tidak ada jalan mundur baginya. Di dunia ini memang tidak ada manusia yang tidak pernah terkalahkan selamanya, Liu Xiaohong juga manusia. Apakah hari ini tidak akan dikalahkan di sini? Koh Song Sian Sing berdiri di pojok sana dengan berpangku tangan, tiba-tiba ia bertanya kepada temannya. Kau lihat apakah dia pasti akan kalah Koh Tiyok termenung sejenak, lalu balas bertanya, bagaimana menurut pandanganmu kulihat dia pasti kalah, sahut Koh Siong. Koh Tiyok menghela nafas, ucapnya, sungguh tak tersangka pada suatu hari Liu Xiaohong juga bisa dikalahkan orang, yang kemaksudkan bukan Liu Xiaohong, Allah bukan dia, Koh Tiyok melengat. Yang pasti kalah ialah Pui Giyok Hui, kata Koh Siong Sian Sing. Tapi sekarang jelas kelihatan dia berada di atas angin, ujar Koh Tiyok. Mendahului berada di atas angin hanya akan membuang-buang tenaga saja, kata Koh Siong, pertarungan di antara dua tokoh kelas tinggi, kunci menang atau kalah hanya terletak pada serangan terakhir saja, tapi sekarang Liu Xiaohong seperti tidak sanggup lagi balas menyerang, ujar Koh Tiyok. Dia bukan tidak dapat, melainkan tidak mau, tidak mau. Sebab apa dia sedang menunggu, menunggu kesempatan yang paling baik untuk melakukan serangan terakhir terlalu banyak omong tentu bisa selit lidah, ujar Koh Siong. Orang yang mendapat angin dan menyerang habis-habisan, akhirnya pasti bisa salah hitung, dan pada saat itulah kesempatan bagi Liu Xiaohong untuk melancarkan serangan menentukan ya, Begitulah, sahut Koh Siong, saya umpama ada kesempatan baik begitu, pasti juga hanya terjadi sekejap saja lantas lenyap, tentu saja, kata Koh Siong. Dan kau yakin sekejap itu takkan dilewatkan dengan percuma olehnya? Aku tidak yakin, asalkan dia balas menyerang, sekali saja pasti berhasil, Han BW Elojin hanya mendengarkan saja dengan diam, sorot matanya menampilkan senyuman mengejek, jengeknya tiba-tiba, CMA sayang, setiap orang terkadang juga bisa salah hitung, Pada saat dia mulai berbicara demikian, terlihat Xiaohong sudah terdesak oleh Pui Giyok Hwi ke pojok tempat mereka berdiri ini. Pada saat yang hampir sama mendadak Han BW juga melolos pedang. Jarang ada yang mampu melukiskan betapa cepat caranya melolos pedang dan tahu-tahu sinar pedang berkelebat, secepat kilat ia menusuk punggung Liu Xiaohong. Inilah benar-benar serangan maut yang menentukan. Bagian depan Xiaohong memang sedang menghadapi jalan buntu mungkin mimpi pun dia tidak menyangka serangan maut justru datang dari belakang. Lantas kira bagaimana dia mampu mengelak? Tapi dia dapat, sebab dialiok Xiaohong yang menentukan mati hidup selalu terjadi dalam waktu sekejap. Justru pada sekejap itu mendadak ia menggeliat, sinar pedang menyambar lewat, langsung menusuk ke depan, menembus bajunya tapi tidak menembus punggungnya, malahan ujung pedang terus memapak Pui Giyok Hui yang sedang mendesak maju itu. Sekali kedua tangan Pui Giyok Hui mendekat, ujung pedang tepat terjepit. Dia tidak sempat menghindar lagi, terpaksa mengeluarkan gerak penyelamat yang berbahaya ini. Cuma sayang, dia lupa lawannya bukan Hong BWS Yan Sing melainkan Liyok Xiaohong. Dan Liyok Xiaohong justru berada di samping. Hampir pada detik yang sama Liyok Xiaohong sudah turun tangan, tidak ada orang yang dapat melukiskan kecepatan serangannya, juga tidak ada yang dapat melihat jelas gerak tangannya. Namun setiap orang dapat melihat di dadanya telah bertambah sebuah lubang, sebab dah segar lantas mengucur. Sekujur badan Pui Giyok Hui seolah-olah kaku, dia tidak lantas roboh, sebab pada dadanya menancap sebilah pedang. Pedang Hong BWS Yan Sing Serangan maut yang benar-benar mematikan juga bukan jari sakti Liyok Xiaohong melainkan pedang ini, sebab pada waktu jari Xiaohong menutup batok kepala Pui Giyok Hui, kedua tangannya yang menjepit ujung pedang lantas mengendur, dan pedang masih terus menusuk ke depan dan menembus dadanya. Tubuh Hong BWS Yan Sing seakan-akan beku. Setiap orang ada kalanya salah hitung, sekali ini yang salah hitung ialah dia. Akibat dari serangannya sungguh jauh di luar dugaannya. Wajah Giyok Hui tampak pucat, sorot metla yang serupa matelang itu mulai kabur, mendadak ia bergelak tertawa sambil menyurut mundur, terlepas dari pedang yang menancap di dadanya, darah segar lantas munkrat. Segera berhenti suara tertawanya. Waktu napasnya putus, darah masih menepes dari ujung pedang yang dipegang Hong BWS Yan Sing. Muka Hong BWS Yan Sing juga kelihatan pucat. Darah yang menepes dari ujung pedangnya seolah-olah bukan darah Pui Giyok Hui saja, tapi juga darahnya. Dia tidak berani mengangkat kepala, tidak berani menghadapi Koh Siung dan Koh Tiok, sejak tadi mereka menatap rekannya ini dengan tajam. Mendadak Koh Siung menghela nafas, katanya, ucapanmu memang tidak salah, setiap orang ada kalanya salah lihat. Aku juga telah salah hitung terhadapmu, Koh Tiok juga berucap dengan gegetun, mengapa kau bisa berkomplot dengan keparat ini dan berbuat hal seperti ini. Mendadak Hong BWS berteriak, sebab aku tidak sedih selama hidup berada di bawah perintah kalian. Memangnya kau lebih suka diperintah oleh Pui Giyok Hui, kata Koh Tiok. Huh bila mana usaha ini berhasil, segera aku akan menjadi kau cu agama besar kita, jengek Han BWS. Pui Giyok Hui memerintah daerah pedalaman, aku berkuasa di luar perbatasan sana. Maka kau akan bersekutu dengan Hek Hao Upang dan pasti tidak ada tandingannya, masa sudah kau lupakan usiamu yang sudah lanjut ini, kata Koh Tiok. Kita sudah tirakat lebih 20 tahun di Kunlun San, memangnya belum hilang angka ramur kamu yang ingin menang dan berkuasa justru lantaran aku sudah tua, sudah bosan hidup kesepian, makanya mumpung masih hidup ingin ku lakukan sesuatu yang menggemparkan, teriak Han BWS. Hektometer cuma sayang usahamu gagal sama sekali, jengek Koh Siong. Apakah gagal atau berhasil, yang jelas aku takkan diperintah lagi oleh kalian, jengek Han Wee. Tentu saja, orang mati mana bisa diperintah orang pula? Kegelapan masih meliputi gang yang panjang itu. Perlahan Liu Xiaohang melangkah keluar, Koh Siong dan Koh Tiok mengikut di belakangnya. Perasaan mereka sangat tertekan, keberhasilan terkadang takkan mendatangkan kegembiraan. Akan tetapi berhasil sedikitnya lebih baik daripada gagal. Keluar dengang yang panjang itu, suasana tetap bulita. Tiba-tiba Koh Siong bertanya, apakah sebelumnya sudah kau perhitungkan akan serangan dari belakang itu Xiaohang mengangguk? Memang sudah kau ketahui dia berkomplot dengan Pui Giyok Hwi kembali Xiaohang mengangguk, katanya. Sebab mereka telah sama-sama berbuat salah sesuatu, coba jelaskan, pinta Koh Siong. Tempo hari seharusnya Han Bewe tidak perlu memaksaku menempur Tiokun Bu, ia seperti sengaja membuat kesempatan bagi aksi Pui Giyok Hwi. Oh Koh Siong merasa tidak mengerti. Seorang bila rahasianya terbongkar dan merasa menghadapi jalan buntu, seharusnya tidak ada lagi keyakinan akan kemampuan sendiri seperti Pui Giyok Hwi tadi terkecuali dia masih mempunyai langkah penyelamat yang terakhir. Oh, makanya kau sengaja memojokkan dirimu sendiri untuk memancing langkahnya yang terakhir itu tanya Koh Siong. Ya, setiap orang memang harus mempercayai akan kemampuan sendiri, namun jika terlalu percaya juga bukan hal yang baik, justru lantaran mereka yakin kau pasti akan mati, maka engkau tidak jadi mati. Si Ong Hang tertawa, seorang kalau sudah mendekati saat suksesnya terkadang juga merupakan saatnya yang paling lengah. Ya, sebab dia anggap sukses sudah di depan mata, rasa waspadanya lantas berkurang dan merasa dirinya terbesar, makanya di dunia ini orang yang benar-benar sukses tidak terlalu banyak, Koh Siong termenung, selang agak lama, tiba-tiba ia bertanya pula. Ada satu hal aku merasa tidak mengerti, utcoba katakan, utcap Si Ong Hang. Engkau kan tidak pernah melihat loset P yang asli ya, tidak pernah, tapi sekali pandang saja dapat kau berdakan tulen dan palsunya, hal ini disebabkan benda itu adalah buah karya Chuto Alopan, dan Jura Gansu itu adalah sahabatku, aku cukup kenal cirinya, ciri apa tanya Koh Siong. Setiap kali dia membuat barang tiruan, dia suka meninggalkan setitik cacat pada hasil karyanya itu agar orang mencarinya, setitik cacat bagaimana tanya Koh Siong pula. Umpamanya, bila dia membuat seekor kuda kemala tiruan, terkadang pada bulu suri kuda ditambahinya seekor ulat kecil, dan pada loset P tiruan itu diberinya cacat apa pada sebelah bawah loset P itu terukir macam-macam malaikat dan satu di antaranya adalah bida dari penyebar bunga, betul tidak betul, wajah bida daripada barang tiruan itu sekali pandang saja dapat ku kenal, Oh, sebab apa sebab wajah yang diukirnya itu adalah wajah Lopanio, Lopanio Koh Siong menegas dengan tidak mengerti. Namanya Lopanio, Nyonya Juragan, dengan sendirinya dia adalah Bini Chutoa Lopan, tutur Xiao Hang dengan tersenyum. Muka Koh Siong berubah menjadi kelam, jengeknya, makanya dapat kau lihat bahwa loset P yang diambil Pui Giyok yang dari saku si jenggot biru itu pun barang palsu, mestinya aku tidak mau melihatnya, tapi akhirnya tetap kulir luk juga sekejap, kata Xiao Hong dengan menyesal, tapi jadinya, jadi bagaimana jadi celaka bagiku sendiri, selekasnya aku bisa celaka, celaka? Celaka bagaimana celaka seperti nasib Han BWE, seketika Koh Siong menarik muka. Han BWE berbuat begitu lantaran dia tidak rela di bawah perintah kalian, dia juga tidak mau kesepian. Tapi apa tujuan kalian Koh Siong Sian Shing tutup mulut dan tidak mau menjawab? Jika kalian adalah pertapa yang rela hidup menyepi, mana bisa kalian masuk menjadi anggota loset Kau, Makau? Jika kalian memang tidak ingin menjadi ketua loset Kau, untuk apapula kalian membunuh Giyok Tian Po air muka Koh Tiok juga berubah, bentaknya dengan dengis, apakah tamu aku cuma bicara sesuatu dalih yang sangat sederhana? Jawab Xiao Hong dengan ta'ajuh. Dalih apa maksudmu? Tanya Koh Tiok. Jika benar kalian setia kepada loset Kau, mengapa kalian tidak membunuh diriku untuk membalas sakit hati kematian putra Kau Chu? Kalian setelah tertawa, lalu Xiao Hong menjawab sendiri pertanyaannya, sebab kalian sendiri tahu Giyok Tian Po tidak mati di tanganku, bahkan kenal saja tidak denganku, dan sesungguhnya siapa yang membunuhnya, tentu kalian tahu sendiri, Koh Tiok menjenget, jika benar engkau seorang pintar, mestinya tidak perlu kau bicarakan hal-hal ini, ku bicara hal ini, sebab ku tahu pula masih ada suatu dalih yang lebih sederhana, dalih bagaimana satu kaki tanya Koh Tiok. Yaitu, apakah ku bicarakan hal-hal ini atau tidak, toh aku tetap akan celaka, sebab apa sebab aku sudah melihat loset P itu, di dunia ini hanya aku saja yang tahu loset P itu barang palsu, bila mana kalian ingin menggunakan loset P ini untuk menukar singgah sana ketua loset, kau terpaksa kalian harus membunuh diriku untuk menghilangkan saksi, ia menghela nafas, lalu menyambung, sekarang di sekitar sini tiada orang lain, inilah kesempatan baik bagi kalian untuk turun tangan kepadaku. Pedang sakti gabungan Siong dan Tiok, dengan sendirinya aku bukan tandingan kalian, Koh Siong memandangnya dengan dingin, katanya tiba-tiba, kau beri suatu kesempatan kepada Pui Diok Hui, aku juga dapat memberi kesempatan padamu, kesempatan apa tanya Siow Hong? Kesempatan untuk melarikan diri, kata Koh Siong. Asalkan sekali ini dapat kau lolos, selanjutnya kami pasti takkan mencarimu, jika tidak dapat kabur tanya Siow Hong. Meski Koh Siong dan Koh Tiok seperti berdiri senaknya, tapi tempat yang mereka ambil justru sangat bagus, serupa sebuah langgam, Liu Siow Hong telah terjepit di tengah. Meski sekarang langgam belum menjepit, tapi sudah siap bekerja, di dunia ini pasti tidak ada seorang pun dapat lolos dari jepitan tanggam ini. Hal ini dapat dilihat Siow Hong dengan jelas, tapi dia tetap tertawa riang, katanya, ku tahu tak dapat ku lari, tapi ada satu hal tidak kalian ketahui, hal apa tanya Koh Siong, andaikan dapat ku lari, pasti juga aku takkan lari. Biarpun kalian mengusir diriku juga aku tidak mau pergi, memangnya kau cari mampus tidak? Keruan Koh Siong tidak mengerti, Koh Tiok juga bingung. Setiap tindakan Liu Siow Hong memang sukar dipahami orang. Beberapa tahun terakhir ini sedikitnya beberapa puluh kali aku harus mati, tapi sampai saat ini aku masih hidup sehat walafiat, apakah kalian tahu apa sebabnya? Coba jelaskan, sebab aku mempunyai kawan, kawan yang banyak, kebetulan satu dua di antaranya juga mahir ilmu pedang, baru saja ia menyebut pedang, seketika punggung Koh Siong terasa dingin seperti disambar hawa pedang. Seketika ia menoleh, dia tidak melihat pedang tapi melihat satu orang. Hawa pedang yang dingin justru timbul dari tubuh orang ini. Tubuh orang ini sendiri sudah serupa pedang yang tajam. Kabut agak tebal, orang ini berdiri di tengah kabut sehingga kelihatan dingin dan samar-samar, seakan-akan hantu yang muncul mendadak. Koh Siong tidak dapat melihat jelas wajahnya, hanya kelihatan bajunya yang putih mulus bagai salju. Semunjui soat seru Koh Siong dan Koh Tiok. Meski wajah orang tidak terlihat jelas, pada hakikatnya malahan mereka tidak pernah melihat sebunjui soat, tapi dalam sekejap ini mereka merasa orang ini pasti sebunjui soat. Sebunjui soat tidak bergerak, juga tidak bicara, tidak melolos pedang, pada hakikatnya tidak terdapat pedang. Xiao Hang tersenyum, kapan kau datangkan dia tanya Koh Siong, aku tidak mendatangkan dia, cuma di antara sahabatku, kebetulan ada satu dua orang akan mengundangnya kemari, tepat juga orang yang kau datangkan, ujar Koh Siong. Memang sudah lama kami ingin berkenalan dengan sebunjui soat yang sejurus saja mengalahkan Yap Koh Seng itu, sambung Koh Tiok. Makanya seumpama dia tidak datang kemari, tentu kalian juga akan mencari dia, satu kaki kata Xiao Hong. Koh Tiok hanya mendengu saja, kau salah kata sebunjui soat tiba-tiba. Salah apa tanya Koh Tiok? Ilmu pedang pekin sencu serupa awan putih dan langit biru, jernih tanpa cacat, tiada orang yang mampu mematahkan jurus andalannya yang disebut Tian Gewe Ahwisian, Dewa terbang dan dari langit itu, kau pun tidak dapat tanya Koh Tiok. Tidak, jawab sebunjui soat. Tapi toh sudah kau patahkan, kau menang, yang mematahkan jurus serangannya itu bukan diriku, habis siapa tanya Koh Tiok. Dia sendiri, jawab sebunjui soat. Koh Siong tidak paham. Koh Tiok juga tidak. Ucapan sebunjui soat memang sukar dipahami orang. Meski ilmu pedangnya jernih dan murni, tapi hatinya cacat, kata sebunjui soat pula. Mencorong terang sinar matanya, perlahannya menyambung pula, intisari ilmu pedang terletak pada hati yang tulus dan perasaan yang murni, bila mana hati seorang kotor, tentu saja akan kalah, mendadak Koh Tiok merasakan hawa pedang menyambar, kata-kata itu dirasakan lebih tajam daripada ujung pedang. Hal ini bukankah disebabkan juga hatinya kotor? Bila mana hatinya kotor, pedangnya pasti lemah, dan di mana pedangmu potong Koh Tiok dengan bengis, karena tidak tahan. Pedang selalu ada padaku, jawab sebunjui soat. Di mana tanya Koh Tiok pula, di mana-mana ada jawaban yang sukar dimengerti ini justru dapat dipahami Koh Tiok, Koh Siong juga paham. Jika orang dan pedangnya sudah terlebur menjadi satu, maka orangnya adalah pedangnya, asalkan orangnya ada, segala macam benda di jagad ini adalah pedangnya. Inilah tingkatan yang paling tinggi dalam pengertian ilmu pedang. Siaw Hang tersenyum, ucapnya, tampaknya setelah kemenanganmu atas pekin seng cuyap Koh seng, ilmu pedangmu telah bertambah maju setingkat lagi, sebunjui soat termenung agak lama, katanya kemudian, masih ada sesuatu yang tidak kau pahami, oh, apa tanya Siaw Hang? Sinar mati sebunjui soat yang mencorong itu tiba-tiba berubah menjadi guram, katanya, setelah ku kalahkan pengnen seng cuy dengan pedang itu, siapa pula di kolong langit ini yang pantasku hadapi dengan pedangku itu? Mendadak Koh tiuk mendengus, aku, tapi sebunjui soat tidak memberi kesempatan bicara padanya, jengeknya, kau lebih-lebih tidak setimpal, jika kalian harus menghadapi lawan dengan pedang gabungan, ilmu pedang macam ini hanya pantas untuk memotong nabi, kering, seketika Koh tiuk melolos pedangnya. Begitu Koh tiuk melolos pedangnya, seketika cahaya pedang menyambar. Sebunjui soat tetap tidak bergerak, juga tidak menghunus pedangnya. Pada hakikatnya tiada pedang yang perlu dihunusnya. Di mana pedangnya? Mendadak terdengar pula suara kering yang nyaring, sinar pedang gemerdep, bayangan orang terpejar dan merapat lagi. Tahu-tahu kedua orang telah berdiri muka berhadapan muka, ujung pedang Koh tiuk menitikan darah. Darah menitik dan ujung pedangnya sendiri. Tapi pedang tidak lagi terpegang olehnya, melainkan telah menembus tubuhnya dari dada ke punggung. Dengan terkejut Koh tiuk memandang sebunjui soat seolah-olah tidak percaya kepada apa yang telah terjadi itu. Sekarang tentunya kau tahu di mana pedangku ucap sebunjui soat dengan dingin. Koh tiuk ingin bicara, tapi hanya terbatuk-batuk saja. Pedangku berada di tanganmu, pedangmu adalah pedangku, kata sebunjui soat pula. Koh tiuk meraung, ia melolos pedang lagi. Ketika pedang tercabut dari dadanya, darah segar lantas menyembur seperti air manjur. Sebunjui soat tetap tidak bergerak, darah segar munkrat sampai di depannya dan jatuh berhamburan, ujung pedang juga menyambar ke depannya dan melambai ke bawah. Waktu koh tiuk amruk, waktu koh tiuk amruk, sebunjui soat juga tidak memandangnya, yang dipandangnya ialah liuk siau hong. Kau suruh orang mengundangku dan aku sudah datang kata ku tahu kau pasti datang, kata siau hong. Sebab aku berhutang budi padamu, yang lebih penting, sebab engkau adalah sahabatku, biarpun kita adalah sahabat, tapi ini pun merupakan penghabisan kalinya, penghabisan kali siau hong menegas. Ya, sudah kubayar lunas hutangku padamu, ujar jui soat dengan dingin. Aku tidak ingin hutang lagi padamu, juga tak mau kau berhutang padaku, maka, maka lain kali biarpun kau lihat aku dibunuh orang juga tak kantun tangan menolong lagi, tukas siau hong dengan tersenyum getir. Semun jui soat hanya memandangnya dengan dingin tanpa menyangkal. Lalu dia melangkah pergi dan menghilang dibalik kabut secara misterius, serupa munculnya tadi secara mendadak. Koh siung tidak bergerak, sampai lama sekali ia tetap tak bergerak, seolah-olah benar telah berubah sebatang Koh siung atau cemara kering. Kabut semakin tebal, sampai jenazah Koh tiok yang cuma beberapa tombak jauhnya itu tidak terlihat, lagi. Tentu saja bayangan sebun jui soat sudah menghilang sejak tadi. Tiba-tiba Koh siung menghela nafas, katanya, orang ini bukan manusia, pasti bukan, siau hong tidak menyangkal, juga tidak membenarkan. Ilmu pedang seorang kalau sudah terbaur dengan jiwa raganya, maka orangnya kan sudah mendekati sin atau dewata. Tiba-tiba sinar mata liok siau hong memancarkan semacam perasaan simpatik dan sedih. Dapat juga Koh siung menyelami perasaan siau hong itu, tiba-tiba ia bertanya dengan dingin, kau bersimpati padanya simpatiku bukan kepadanya, jawab siau hong. Bukan dia Koh siung menegas. Dia sudah beristri dan beranak, mestinya ku kira dia sudah berubah menjadi seorang, namun dia tidak berubah, ya, dia tidak berubah, pedang kan benda abadi yang takkan berubah. Jika orangnya sama dengan pedangnya, mana bisa dia berubah? Siau hong menghela nafas. Pedang takkan berubah selamanya, pedang juga akan melukai orang selamanya. Seorang perempuan kalau sudah menjadi istri pedang tentu hidupnya takkan enak, kata Koh siung. Ku kira begitu, ujar Siau hong. Makanya simpatimu kepada istrinya, kembali Siau hong menghela nafas gegetun. Koh siung memandangnya lekat-lekat, katanya kemudian. Di antara kalian pasti ada pengalaman yang sedih, sangat mungkin istrinya adalah sahabatmu, kenangan lama yang mengharukan maka kau, baru kata kau terucapkan, serentak pedangnya juga bergerak secepat kilat menusuk leher liuk Siau hong. Leher adalah bagian mematikan, saat ini juga merupakan kelemahan jiwa Siau hong yang lagi mengenangkan masa lampau. Koh siung telah memilih kesempatan yang paling tepat untuk turun tangan. Pedangnya terlebih cepat daripada pedang Koh tiok, jaraknya dengan liuk Siau hong juga sangat dekat, serangan kilat ini jelas serangan maut, untuk ini dia yakin sepenuhnya. Cuma sayang, ia melalaikan sesuatu. Yaitu, lawannya bukan orang lain, tapi liuk Siau hong. Pada saat sinar pedang berkelebat, pada detik yang sama tangan Siau hong juga bergerak, hanya dua jarinya yang digunakan dan menjepit dengan pelahan. Sukar untuk dilukiskan betapa cepat dan ajaibnya jepitan tangan Siau hong itu begitu sinar pedang lenyap, tahu-tahu ujung pedang juga sudah terjepit di tengah jari Siau hong. Koh siung menarik pedangnya dan menarik lagi. Tapi pedang tidak bergeming. Gemetar Koh siung karena takut, mendadak ia lepas tangan dan melompat mundur sejauh-jauhnya. Tenaga dan kecepatan lompatan ini juga sukar untuk dibayangkan, sebab ia menyadari saat ini menyangkut mati hidupnya. Kekuatan manusia yang timbul pada saat menghadapi pilihan antara hidup dan mati memang sukar untuk dibayangkan orang. Siau hong tidak mengejar, sebab pada saat itu juga diketahuinya di tengah kabut tebal sana muncul lagi sesosok bayangan manusia. Bayangan yang remang, lebih remang daripada kabut dan sukar dirabah apa sesungguhnya. Gerak cepat Koh siung itu mendadak berhenti dan anjlok ke bawah, tenaganya seperti runtuh mendadak dalam sekejap itu, runtuh seluruhnya. Sebab dia juga sudah melihat orang itu, orang yang serupa hantu itu. Biluk, tokoh kelas tinggi dunia persilatan dengan ginkangnya yang hebat ini mendadak jatuh ke tanah serupa sepotong batu yang terbanting, lalu tidak bergerak lagi. Tampaknya bukan cuma tenaganya yang runtuh habis-habisan, bahkan jiwanya juga sudah runtuh, tamat. Keruntuhan yang mendadak ini apakah lantaran dia melihat pendatang ini? Apakah pendatang ini membawa semacam kekuatan yang dapat membuat keruntuhan dan kematian orang? Kabut belum buyar, orang itu juga belum pergi. Orang dalam kabut itu seperti sedang memandang Liu Xiaohang dari jauh. Xiaohang juga memandangnya dan dapat melihat matanya. Sukar untuk dilukiskan bagaimana mati orang itu, Liu Xiaohang tegur orang dalam kabut itu tiba-tiba. Kau kenal diriku? Jawab Xiaohang. Bukan saja kenal, bahkan sangat berterima kasih. Terima kasih ya, terima kasih mengenai dua hal. Selain terima kasih karena engkau telah menumpas anggota kami yang berhianat dan musuh dari luar, juga berterima kasih karena engkau bukan musuhku. Xiaohang menarik nafas dalam-dalam, ucapnya, jadi engkau, aku si Giok, kata orang itu. Jadi engkau Giok Loset dari barat orang di tengah kabut mengiakan. Kabut berwarna putih kelabu, samar-samar Giok Loset juga kelihatan putih kelabu, serupa asap yang mengambang seperti ada seperti tak ada. Sesungguhnya dia manusia atau hantu. Tiba-tiba Xiaohang tertawa dan menggeleng, katanya, sebenarnya sudah harus kupikirkan sejak tadi, pikirkan apa tanya Giok Loset. Tentang dirimu, bahwa kematianmu hanya sebagai kedok saja, kenapa perlu kulakukan hal ini sebab engkau adalah ketua Loset kau, tentunya kau harapkan agamamu akan berkembang dan takkan musnah untuk selamanya, Giok Loset diam saja, diam berarti membenarkan. Akan tetapi organisasi Loset kau sudah teramat besar, dengan sendirinya anggotanya juga meliputi berbagai unsur yang ruwet. Pada waktu hidupmu tentu tidak ada yang berani berhianat. Bila engkau meninggal, kau sangsi apakah semua anggota akan tetap setia kepada anak cucumu emas yang paling murni saja tetap ada kotorannya, apalagi manusia, ujar Giok Loset. Karena kau tahu di antara pengikutmu itu pasti ada yang tidak setia padamu, agar pondasi yang kau tinggalkan bagi anak cucumu ini tetap kuat. Unsur perusaha ini harus kau temukan selagi engkau masih hidup, pada waktu engkau hendak menanak nasi, bukankah butiran pasir dalam beras harus kau buang lebih dulu kata Giok Loset. Tapi kau tahu usaha ini bukan pekerjaan mudah, ada bijai pasir yang berwarna putih dan sukar untuk dibedakan di tengah beras. Mereka baru akan kelihatan dengan jelas bila mana mereka merasa tiada sesuatu lagi yang perlu ditakuti, selama aku belum mati, tentu mereka tidak berani bertindak, Tukas Giok Loset. Tapi sayang, bukan urusan gampang menghendaki kematianmu, sebab itulah engkau sendiri lantas pura-pura mati, tipu muslihat kuno ini masih hidup sampai sekarang, justru lantaran dia selalu berhasil, tampaknya sekarang tipu muslihatmu ini sudah sukses, bukankah engkau sangat kelembira? Tanya si Yauhang dengan tertawa. Meski tertawa, namun suaranya seperti mengandung ejakan. Dengan sendirinya Giok Loset dapat merasakannya, segera ia balas bertanya, mengapa aku tidak boleh bergembira sekalipun usahamu telah sukses, akan tetapi bagaimana dengan anakmu? Tanya si Yauhang. Mendadak Giok Loset tertawa, tertawa seram, serupa orangnya, suara tertawa yang sukar diraba, suara tertawa yang kedengarannya juga penuh mengandung ejakan. Si Yauhang tidak mengerti mengapa Giok Loset masih dapat tertawa begini. Haha, jika kau sangka orang yang mati di tangan mereka itu adalah puteraku sesungguhnya, maka jelas engkau terlalu rendah menilai diriku, kata Giok Loset kemudian. Memangnya orang yang dibunuh mereka itu bukan Giok Tian Po yang sesungguhnya yang mati itu memang Giok Tian Po yang sesungguhnya, cuma Giok Tian Po bukanlah puteraku, sudah setian puluh tahun mereka menjadi pengikutmu, masa siapa puteramu saja tidak mereka ketahui dengan perlahan Giok Loset menjawab, soalnya puteraku sendiri pada saat dilahirkan lantas bukan puteraku lagi, Liok Siyaohang merasa bingung. Ku tahu engkau takkan mengerti urusan ini, sebab engkau bukan ketua Loset kau dari barat, apabila aku menjabat ketuanya tanya si Yauhang. Jika kau jadi ketua Loset kau, tentu kau tahu seorang yang telah menduduki tempat setinggi itu pasti sukar untuk mendidik anaknya sendiri, sebab urusan yang harus dikerjakannya terlalu banyak. Tanda petik. Sampai di sini mendadak suaranya berubah berduka, katanya pula, perempuan yang melahirkan anak bagiku itu, pada hari melahirkan juga dia lantas meninggal, bila mana seorang anak dilahirkan sebagai calon ketua Loset kau di kemudian hari, tapi tidak dapat lagi mendapatkan didikan ayah bundanya. Lalu bagaimana jadinya dia kelak tentu saja akan jadi orang seru pagiok Tianto itu, kata si Yauhang. Nah, makanya pada hari ketujuh setelah anak itu lahir, segera ku serahkan dia kepada seorang kepercayaanku untuk dididik pada hari yang sama itu, aku pun menerima seorang anak lain sebagai puteraku, rahasia ini sampai sekarang belum diketahui oleh siapapun, mengapa sekarang kau beritahukan padaku sebab ku percaya padamu, kita kan bukan sahabat, justru lantaran kita bukan musuh, juga bukan sahabat, maka ku percaya penuh padamu, kembali sinar matugyok Loset menampilkan rasa ejakan. Jika kau jadi ketua Loset kau dari barat, tentu engkau akan paham maksudku ini, Liu Xiaohang paham. Ada sementara orang yang namanya sahabat terkadang jauh lebih menakutkan daripada musuh. Tapi meski dia sendiri juga berpengalaman pahit begitu, namun dia bukan ketua Loset kau. Liu Xiaohang tetap Liu Xiaohang. Sinar matugyok Loset seperti menembus kabut dan menembus hati Liu Xiaohang, dengan tertawa ia berkata pula, Meski engkau bukan ketua Loset kau, tapi ku tahu engkau sangat memahami diriku, sama halnya meski aku bukan Liu Xiaohang, tapi aku pun sangat memahami pribadimu, mau tak mau Xiaohang harus mengakui kebenaran hal ini. Meski dia tidak melihat jelas wajah orang, tapi di antara mereka sudah timbul semacam saling pengertian dan saling menghormati yang sukar dipahami orang lain. Liu Xiaohang seperti dapat menyentuh lagi jalan pikiran Xiaohang, perlahan ia berkata pula, Aku bersyukur engkau bukan musuhku, sebab dapat ku rasakan sesuatu yang sangat menakutkan, urusan apa tanya Xiaohang. Engkau adalah orang yang paling menakutkan yang pernah kulihat selama hidup ini. Apa yang dapat kau lakukan banyak yang tidak dapat ku kerjakan, sebab itulah, kedatanganku ini sebenarnya hendak membunuh dirimu, dan sekarang tanya Xiaohang. Sekarang aku cuma ingin bertanya sesuatu padamu, silakan tanya, sekarang kita bukan sahabat, juga bukan musuh, tapi bagaimana kelak-kelak semoga juga begini, sungguh engkau berharap demikian sungguh, namun tidaklah mudah untuk mempertahankan hubungan baik begini, ku tahu, engkau tidak menyesal Xiaohang tertawa, katanya, aku pun berharap engkau mengerti sesuatu, coba katakan, selama hidupku ini banyak juga ku temui orang yang menakutkan, tapi tiada satupun yang lebih menakutkan daripadamu, Gia Kloset tertawa. Waktu dia mulai tertawa jelas dia masih berada dalam kabul, tapi waktu suara tertawanya berkemandang, tahu-tahu bayangannya sudah menghilang. Tiba-tiba Xiaohang merasa dirinya seolah-olah menghilang juga di tengah kabut. Ia tidak tahu apa yang telah dilakukannya ini berhasil atau gagal. Tamat.